Seorang pria mengikat sebuah botol berisi air minum dan menurunkannya di antara puing bangunan di kota Hatay, Turkiye. Hanya itulah yang bisa ia lakukan untuk membantu korban gempa yang masih terjebak di antara reruntuhan bangunan. Di bangunan yang lain, seorang warga menangis. Ia tak mampu berbuat apa-apa, padahal ia tahu orang tuanya terkubur reruntuhan bangunan. Bantuan alat berat dan petugas penyelamat belum datang ke kota Hatay. Padahal para korban yang terjebak benar-benar bertarung dengan waktu untuk bertahan hidup. Berbatasan dengan kota Hatay, pemandangan yang tak jauh berbeda juga terlihat di Suriah. Momen haru muncul di tengah kesedihan warga yang mencari kerabatnya di kota Andaris, Suriah. Seorang ayah menangis karena berhasil menyelamatkan bayinya yang baru lahir. Banyaknya bangunan yang robo menambah kehancuran negara yang telah terdampak perang bertahun-tahun ini. Sementara itu, selasa siang, Kedutaan Besar Republik Indonesia Ankara melaporkan 10 WNI yang terluka dan 4 diantaranya sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit setempat. Dalam akun Twitter resminya, KBRI juga mengimbau warga negara Indonesia yang berada di wilayah gempa, yaitu Gaziantep, Diyarbakir, hingga Adana, untuk mematuhi imbauan otoritas Turki agar tidak memasuki bangunan yang retak atau rusak parah. Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengumumkan 7 hari berkabung nasional atas peristiwa gempa dasyat yang mengguncang Turki. Hari berkabung nasional diumumkan melalui akun Twitter Erdogan pada Senin. Bendera setengah tiang akan dikibarkan selama 7 hari hingga Minggu 12 Februari mendatang di seluruh Turki. Terima kasih.